Berikut ini cara mengaktifkan segarkan apps di latar belakang iPhone. Jadi fungsi dari segarkan apps itu supaya kalau ada data baru itu di loading di latar belakang. Misalnya kita pakai WhatsApp, kemudian ada teman bikin status, kalau segarkan apps mati itu memang statusnya tidak bisa di load. Hanya bisa di load ketika kita membuka WhatsApp. Untuk mengaktifkan kalian bisa buka yang namanya pengaturan ini. Nah dari pengaturan ini kalian lihat, dari sini kulit ke bawah cari menu yang namanya yang ini, yaitu umum silahkan dipilih. Setelah umum ada menu segarkan apps di latar belakang. Nah ini silahkan kalian aktifkan. Kemudian disini fungsinya izinkan apps menyegarkan kontennya saat terhubung ke wifi ataupun data solo di latar belakang. Mematikan apps dapat membantu menghemat masa pakai baterai. Itu kalau kalian ingin menghemat. Disini ada juga beberapa aplikasi yang saya matikan misalnya Facebook dan lain-lain yang tidak terlalu penting. Jadi pas kita buka baru kita menikmati kontennya. Itu saja silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.